Halo teman-teman, jumpa lagi di channel MasaDiSugianto.com Kali ini saya kembali akan mengelas sebuah ROM lagi ya teman-teman Tentunya untuk device berbeda kali ini Yaitu untuk Realme 3 Pro Di Realme 3 Pro kali ini Akan mendapatkan MIUI 13 Melalui port yang Dipersembahkan oleh Xenos Xenos mempersembahkan MIUI 13 ini Untuk para pengguna Realme 3 Pro Nah kalian lihat disini untuk Control Center Sama dengan MIUI 13 Akan lebih tahu MIUI berapa yang saya gunakan Disini akan saya buka pengaturan Dan about phone Sekaligus ROM yang kita bahas kali ini Yaitu MIUI 13 Disini didasarkan pada MIUI 13 versi global Jadi mendukung Untuk bahasa Indonesia Selanjutnya Android yang digunakan pada ROM ini Masih menggunakan Android 11 Untuk kernelnya Menggunakan kernel Lauron untuk Realme 3 Pro Oke itu untuk ROM yang kita bahas kali ini Kita lanjut Pembahasan kita Yaitu untuk display Untuk display terasa smooth Dan cukup minimalis Untuk tampilan galeri Disini Nge-bug ya teman-teman Nanti kita bahas Untuk lain-lain Tampilan ikon Memang tidak ada Yang kayak support kemarin Tidak ada untuk Menampilkan Jendera animasi Untuk tampilan hal lainnya Tentunya kalian bisa Menggunakan atau mengaktifkan Tema manager Kalian bisa mendownload Bebagai pilihan tema Sayang disini Untuk data saya Tidak ada Baik selanjutnya Untuk user experience Pengalaman pengguna Tentunya keamanan layar Disini berfungsi Dengan bagus Baik itu kunci layar Pola Fingerprint Maupun face ID Bisa kalian gunakan Dengan lancar Untuk Taman fitur Lain-lain Kalian bisa Mendapatkan Dukungan game poster Game turbo Kita buka Untuk game turbo Yang terbaru Di Mi 13 Game space Namanya Selanjutnya Untuk kebutuhan Fotografi Dan media Disini sayangnya Tidak dibekali Untuk kamera MIUI Stock dan lainnya Jadi saya merekomendasikan Saja disini Kalian bisa menggunakan Kamera Google camera Versi 84 Yang terbaru ya teman-teman Dari Big KK Disini sudah mendukung Mode malam Dan berbagai fitur Geek Gaming Yang keren-keren Oke baik Selanjutnya adalah Performa Saat dicek Menggunakan Untuk badmatch Skornya 235 ribu Disini Agak menurun Dari MIUI 12 Untuk Realme 30 Yang pernah saya bahas Di video edisi Sebelumnya Kalian bisa cek Saya pengen Lihat saja Untuk Multi touch Multi touch Ya Multi touch Disini Tunggu saja Untuk multi touch Apakah berfungsi Dengan baik Disini Mendapatkan 5 Mungkin 6 Juga bisa Kalian perlu Mengujinya Dan informasikan Kita jika itu Berfungsi Oke Oke itu untuk performa Terus apa saja Yang menjadi kendala Atau kekurangan Atau bahkan Bug Yang apa saja Yang bekerja Oke Akan saya informasikan Disini Oke untuk hal lain Bekerja dengan normal Wifi data hotspot Dan juga bluetooth Juga bekerja normal Disini Yang tidak Bekerja Yaitu Kalau misalnya disini Untuk mode baca Tidak bisa Bekerja Jadi Kalau Di cahaya gelap Kalian bisa membaca Harus Menurunkan Slider kecerahan Baik selanjutnya Untuk bug Yang diketahui Yaitu Pada bagian Galeri Disini Saat saya Memainkan Galeri Disini Otomatis Akan malah Mengkopi Atau mengirim Ke file manager Saya tidak tahu Ini kenapa Atau Perlu setting Bagaimana Tapi Tidak Memang Tidak seharusnya Begitu Dan Kalau yang Butut audio Saya memang Tidak Pengetesan Infonya Itu juga Tidak bekerja Oke Itu untuk Catatan Atau bug Yang diketahui Untuk cara Penginsalannya Cukup mudah Teman-teman Pastikan Kalian sudah Mendownload Rom ini Dan juga Sudah memenuhi Standar Persyaratan Seperti sudah Meng-UPL Dan juga Memasang Recovery Disini Saya menggunakan Recovery Orange fork R11 Kita masuk Ke recovery Dulu Oke Jika sudah Masuk ke dalam Menu recovery Hal yang pertama Yang perlu kalian lakukan Adalah Membackup Backup Apapun Disarankan Untuk semuanya Lalu Hapus Delphicase Sistem Data Dan juga Vendor Geser Lalu Kalau datang Dari Android Berbeda Saya sarankan Untuk memformat Data Dengan Mengetikan Yes Lalu Confirm Di bagian Bawah Lalu Kalian tinggal Install Room Room Sip Misal Seperti Ini Cari Room Sip Lalu Kalian Pilih Lalu Tinggal Gesek Saja Kekuanan Swipe Tunggu Proses Sampai Selesai Sudah Kalian Pengen Magis Atau Lainnya Kalau Tidak Kalian Bisa Langsung Reboot Ke Sistem Oke Jadi Itu Tadi Untuk Cara Penginstalan Kita Akan Ke Conclusion Jadi Kesimpulannya Room Ini Tentu Saja Bisa Kalian Gunakan Sebagai Driver Harian Maupun Kebutuhan Kalian Bermain Gaming Skor Antutu Nya Juga Cukup Besar Dan Sekaligus Kalian Mendapatkan Full Tampilan Dari Mi W13 Di Realme 3 Pro Oke Itu Dan Sekaligus Menjadi Referensi Sebelum Kalian Memutuskan Untuk Menginstall Room Ini Jika Suka Kalian Bisa Klik Like Dan Share Ya Sampai Jumpa Kesempatan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh